Assalamualaikum teman-teman, saya Andini D. Ayu Mahesri, hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk berbincang-bincang mengenai ibu. Ibu, baik, cantik, panertan, perhatian, hebat, penyayang, dan penyabar, sabar, dan penyayang. Ibu sangat penting dalam hidup saya, karena tanpa ibu saya tidak mungkin ada di dunia ini. Bagi saya, ibu itu adalah segalanya. Penting banget, kayak saya memerlukan oksigen di dunia ini. Penting banget, karena mama adalah guru pertama dalam hidup saya. Dari pagi, mama saya selalu makan, tapi saya selalu terus sekolah saja, karena dia sudah masakan. Saya sering melawan apa yang ia perintahkan, sering membangun kepadanya, dan tidak menuliti apa yang ia perintahkan. Biasanya, kalau saya lagi besar, kan, banyak yang disuruh-suruh, saya menginginkan suara saya saat membincangkan sama mama saya. Kalau saya, kadang, kalau misalnya lagi marah, saya suka menuliti hamar, gitu, kan. Jadi, kayak, mama padahal sudah manggil-manggil, tapi saya tetap apaikan, anjak, gitu. Jadi, kadang, kalau saya sedang, saya mungkin, kayak, mikir tulang, gitu, apa, kayak gitu tadi. Saya lagi kesian, sudah mama padahal, manggil, 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 gitu, gitu. Kayaknya, yang harus seharian diam di rumah, manja-manja sama mama. Saya ingin memperhagiakannya, dengan menghapus semua perintahnya, tidak membangun kepadanya. Karena, tidak ingin, dan saya tidak ingin, yang merasa sedih, karena, memiliki saya sebagai anak yang tidak menulit. Saya hanya ingin mengatakan, walaupun jarang mengucapkan diri saya, kata-kata, aku sayang padamu, percayalah, sebenarnya saya sangat sayang padamu. Dan karena rasa saya itu, saya berjuang untuk menggapai apa yang disebut dengan kesuksesan. Semoga mama saya diberikan kesehatan dan berpanjang, agar bisa menyertikan sayang sukses yang terjadi. Semoga ibu saya panjangmu, sehat selalu, dan senantiasa menyegah saya dengan sekomati. Semoga mama saya sehat selalu, penjangmu, menikmati kebahagiaan. Teman-teman, tanpa kita sadari, banyak perlakuan kita menyakiti hati ibu kita. Sudahkah kita berwakti kepadanya? Mampukah kita membalas jasanya? Bukankah dikatakan di dalam Al-Quran, amalan yang paling mendekati diri kepada Allah adalah berwakti kepada ibu. Ibu, 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 mulai hari ini, ayo kita perbaiki sikap kita, muliakan dia, karena tanpanya kita tidak jadi apa-apa. Terima kasih telah menonton!